Ketika kalian sedang melihat-lihat spesifikasi mesin di sebuah perusur kendaraan, kalian pasti bakal melihat jajaran informasi mulai dari jumlah silinder, jenis mesin, bore dan strokenya, sampai output tenaga dan torsi yang dihasilkan. Di Indonesia, sangat lumrah untuk menyatakan output mesin dalam satuan horsepower, meskipun terjarang juga yang menggunakan satuan PS. Nah, banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa satu horsepower setara dengan satu ekor kuda. Apakah benar seperti itu? Let's discuss it together. Istilah horsepower pertama kali ditemukan dan diperkenalkan oleh James Watt pada akhir tahun 1760-an. Dia membuat kemajuan dalam menciptakan sebuah mesin uap dengan menambahkan sebuah kondensor terpisah pada mesin tersebut. Alhasil, mesin buatan Watt mampu menghilangkan permasalahan pada mesin uap buatan Thomas Newcomen yang terkenal tidak efisien karena harus melakukan peninginan dan pemanasan berulang kali pada silindernya, yang mana memerlukan banyak batu bara ketika memanaskan kembali dan mengakibatkan stres thermal berlebih. Singkat cerita, ketika mesin buatan James Watt sudah rampung, dia ingin meyakinkan kepada orang-orang bahwa mesinnya patut untuk dibeli. Dia mencari cara untuk menjelaskan mengenai tenaga yang dihasilkan dari mesin ciptaannya secara simpel agar calon pembeli potensialnya dapat dengan mudah memahami spesifikasi mesin yang akan dijual oleh Watt. Karena pada saat itu orang-orang menggunakan seekor kuda untuk membantu melakukan pekerjaan seperti menarik, mengangkat, atau memindahkan objek yang berat, maka dia membandingkannya juga dengan jumlah pekerjaan yang bisa dilakukan seekor kuda dalam waktu sehari. Dari analisis dan proses perhitungan yang panjang, akhirnya Watt memutuskan dan mengklaim bahwa satu unit mesin ciptaannya dapat menghasilkan cukup tenaga untuk menggantikan 10 ekor kuda. Dia mengatakannya dengan 10 horsepower. Strategi marketing dia ternyata cukup berhasil. Terbukti, calon pembelinya pun berdatangan untuk membeli mesin ciptaan dia karena sudah terlanjur tertanam di mindset bahwa satu mesin James Watt setara dengan 10 ekor kuda. Melihat peluang tersebut, banyak kompetitor yang bermunculan dan menggunakan istilah yang sama untuk menjual mesin ciptaan mereka. Nah, sejak saat itulah istilah tenaga kuda mulai ngetrend dan dijadikan sebagai standar untuk mengukur tenaga dari sebuah mesin yang berlanjut hingga saat ini. Jadi, apakah benar satu ekor kuda sama dengan satu tenaga kuda? Tidak bisa dikatakan seperti itu, karena pada faktanya, satu ekor kuda memiliki tenaga puncak sekitar 14,9 horsepower, sementara satu horsepower memiliki nilai sebesar 745,7 watt. Pernyataan Watt sendiri yang bilang kalau mesinnya dapat menggantikan 10 ekor kuda dan mengatakannya dengan 10 horsepower, pernyataan Watt tersebut didasari dari proses perhitungannya terhadap seekor kuda poni yang pada zamannya sering digunakan untuk mengangkut atau mengerek betu bara. Saat itu, sangat terkenal perhitungan bahwa satu ekor kuda poni dapat mengerek satu wadah penuh berisi batu bara sebesar 220 lb atau sekitar 100 kg dari kedalaman 100 feet atau 30,48 meter dalam waktu 1 menit. Didapatlah hasil akhir sebesar 22.000 lb foot per minit. Kemudian, Watt berasumsi bahwa satu ekor kuda setidaknya memiliki tenaga 50% lebih besar dari seekor kuda poni, sehingga, menurut perhitungan dan asumsinya, satu ekor kuda memiliki tenaga sebesar 33.000 lb foot per minit, yang mana setara dengan 745,7 watt, yang kemudian ia sebut sebagai satu horsepower. Nah, di samping kalian sering melihat satuan horsepower, pasti kalian juga pernah lihat dengan satuan lainnya kan? Seperti misalnya dalam satuan PS, PHP, bahkan kilowatt. Nah, apa saja sih perbedaannya? Yang pertama, PS. PS merupakan satuan unit perhitungan yang dikembangkan di Jerman dan berasal dari kata Ferdishtiake, yang memiliki arti berupa horsepower juga. Biasanya, disebut juga sebagai metric horsepower. Unit pengukuran ini menjadi satuan untuk pengukuran tenaga mesin yang legal di Eropa sebelum akhirnya diganti ke satuan kilowatt pada tahun 1992. Apabila dikonversikan ke watt, Ferdishtiake ini memiliki nilai kurang lebih sebesar 735,5 watt. Dan apabila dikonversikan ke satuan horsepower, memiliki nilai sebesar 0,98 horsepower. Sehingga, apabila ada spesifikasi mesin menyebutkan bahwa mesinnya memiliki 40 PS, itu berarti setara dengan 39,4 horsepower. Yang kedua, BHP. BHP sendiri merupakan singkatan dari brake horsepower. BHP merupakan pengukuran tenaga dari sebuah mesin yang memperhatikan power loss atau tenaga yang hilang karena telah digunakan untuk menggerakkan part lain di dalam mesin seperti gearbox, alternator, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, sebuah mesin memiliki tenaga total sebesar 100 horsepower. Maka mesin itu hanya memiliki tenaga sebesar 98,6 brake horsepower. Yang terakhir, kilowatt. Biasanya satuan kilowatt digunakan oleh pabrikan untuk mengukur keluaran tenaga dari kendaraan listrik atau motor listrik di dalam kendaraan hybrid. Namun tak jarang, pabrikan pun menggunakan satuan kilowatt untuk kendaraan non-listrik untuk mengkonversikannya, 1 kilowatt sama dengan 1,34 PHP. Jadi begitulah penjelasan mengenai horsepower dan asal-muasalnya. Jangan lagi beranggapan bahwa 1 horsepower sama dengan 1 ekor kuda ya. Karena 1 ekor kuda memiliki tenaga puncak sebesar kurang lebih 14,9 horsepower dan 1 horsepower sama dengan 745,7 watt. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share dan like video ini kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe untuk selalu mendapatkan video-video terbaru dari Maniak Motovlog Channel. Terima kasih telah menonton and have a nice day.